PSSI dan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 akhirnya bersepakat tidak melanjutkan Liga 2 dan akan melakukan perubahan format Liga 2 dan Liga 1 pada musim mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, khusus untuk Liga 2, seluruh anggota Sarasehan Sepak Bola Nasional di Surabaya yang diselenggarakan PSSI pada 4-5 Maret 2023 akan ada kompetisi baru, yang nantinya dilaksanakan oleh operator baru dan tidak lagi di bawah naungan PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Rencananya, kompetisi akan berjalan selama 8 bulan dan dilaksanakan pada November 2023 hingga Juni 2024. Sementara untuk mengisi jeda yang cukup panjang sambil menunggu penggodokan format kompetisi, PSSI akan menyiapkan kompetisi pramusim bagi Liga 2. Keputusan ini dinilai sejumlah pihak merupakan janji yang ingkar dari Ketua PSSI Erick Thohir. Saat kampanye untuk menjadi Ketua PSSI, dirinya berjanji akan melanjutkan Liga 2 dan akan menggunakan Virtual Assistance Free atau VAR dalam Liga. Salah satu suara kekecewaan diungkapkan kelompok supporter PSMS Medan, SmackHoligan. Kelompok tersebut mengaku kecewa dengan tidak dilanjutkannya Liga 2, padahal mereka berharap Liga 2 berlanjut sehingga PSMS bisa kembali berlagak dan kembali ke Liga 1. Baru terpilih, tapi sudah ingkar dengan janjinya yang pertama. Tidak salah kalau kita sudah hopeless dengan federasi ini. Halo Bang at Erick Thohir, kok bisa begini ya? Padahal kami sudah menaruh harapan besar saat Anda terpilih. Tulis SmackHoligan di akun Instagramnya. Namun, Erick membanta telah melanggar janji. Menurutnya, semua hal yang dilakukannya butuh waktu dan tahapan dan tidak bisa langsung terjadi. Jadi kalau dibilang, saya melanggar janji, yang namanya sesuatu itu rumahku. Dan saya bukan pemimpin yang sering menanggar janji dan tidak pernah saya melanggar janji. Ketika kita bicara training center yang sudah tertunda-tunda, kita lakukan secara protosan. Dan ini eranya era egaliter. Erick juga mendapatkan sentilan dari para pemain naturalisasi. Lantaran dalam sarasehan tersebut, Erick mengatakan, nantinya setiap klub hanya diperbolehkan menggunakan satu pemain naturalisasi, meski demikian dirinya mengaku rencana itu baru usulan dari klub-klub. Pada sarasehan tersebut, disepakati Liga 1 boleh menggunakan lima pemain asing non-Asia Tenggara dan satu Asia Tenggara dengan hanya satu naturalisasi. Sementara, Liga 2 diperbolehkan memakai satu pemain asing, Asia Tenggara, dan satu pemain non-Asia Tenggara dengan satu naturalisasi. Pemain naturalisasi menilai hal ini mengotak-ngotakan mereka yang sudah menjadi WNI. Padahal, para pemain naturalisasi tak ingin ada perbedaan dan dianggap sebagai WNI seutuhnya. Kebangsaan Indonesia, keluarga Indonesia, tinggal di Indonesia, kenapa masih di klub jadi naturalisasi? Ujar penyerang Timnas Indonesia, Ezra Walian. Kalau bermain di Timnas WNI, kalau di klub naturalisasi? Tulis Backpersip Bandung, Victor Iqbonevo.